Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Shalom, selamat pagi adik-adik Puji Tuhan semuanya sehat Hari ini kakak akan menemani adik-adik merenungkan firman Tuhan Dengan tema Yesus berkuasa membangkitkan Firman Tuhan diambil dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17 Sebelumnya mari kita berdoa dulu Lipat tangan, tutup mata Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk badan yang sehat Pagi ini kami mau merenungkan firmanmu Berkati kami sehingga kami dapat mendengarkannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Selamat merenungkan firman Tuhan adik-adik Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong Setelah ia dekat pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu Tergeraklah hati Yesus jangan menangis Ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah Sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita Telah melawat umatnya Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya Demikian cerita firman Tuhan Adik-adik ada beberapa pertanyaan untuk direnungkan Pertama Adik-adik apa dan bagaimana perasaan adik-adik jika salah seorang anggota keluarga kita meninggal dunia Yang kedua Apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menghidupkan orang mati Ketiga Apakah adik-adik juga percaya bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Akan tetap hidup walaupun ia sudah mati Adik-adik Kita harus percaya bahwa Tuhan berkuasa menghidupkan yang sudah mati Mari adik-adik kita berdoa Bapak di surga Tolong kami untuk percaya bahwa Tuhan berkuasa atas kematian Sehingga kami tidak perlu takut atas kematian Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Sampai jumpa adik-adik Tuhan Yesus memberkati